Saudara, di akhir masa kampanye pemilu 2024, Presiden Jokowi Dodo meragaskan tidak akan berkampanye untuk parpol ataupun capres, cawapres manapun. Hal ini ditegaskan Jokowi merespons isu dirinya akan berkampanye di akhir-akhir masa kampanye. Meski dalam undang-undang Presiden diperbolehkan untuk berkampanye, namun Jokowi memastikan tidak akan ikut kampanye. Pada kesempatan ini, Jokowi juga menegaskan kembali bahwa aparatur sipil negara TNI dan Polri harus netral. Ini disampaikan Presiden diselah setelah kunjungan kerja ke Sumatera Utara. Saya ingin menegaskan kembali bahwa ASN, TNI, Polri termasuk BIN harus netral dan menjaga kedaulatan rakyat. KPU, Bawaslu, dan seluruh jajaran sampai kedaerah juga harus profesional dan memastikan integritas pemilu supaya suara rakyat benar-benar berdaulat. Ini saya ingin menegaskan kembali pernyataan saya sebelumnya bahwa Presiden memang diperbolehkan undang-undang untuk kampanye. Dan juga sudah pernah saya tunjukkan bunyi aturan. Tapi jika pertanyaannya apakah saya akan kampanye, saya jawab tidak. Tidak. Calon Presiden nomor lulus satu, Anies Baswedan, menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo yang menegaskan tidak akan ikut berkampanye. Anies menyinggung soal konsistensi pemimpin nasional dalam menyampaikan pesan sehingga masyarakat mendapat kepastian. Anies juga menyinggung jika pemimpin harus menjunjung etika dan tata kerama. Asistensi dalam mengirimkan pesan dari pimpinan nasional supaya masyarakat itu memiliki kepastian, memiliki kejelasan dan ada rujukan, ada patokan, tidak terombang-ambing dan tidak kebingungan. Nah ini yang kami dari awal sampaikan, di dalam bernegara kita pegang etika, pegang tata kerama sehingga ada konsistensi lintas waktu. Selasa kemarin, Capres nomor urut dua Prabowo Subianto berjanji akan melanjutkan program suasembah depangan. Prabowo menilai program itu menjadi bukti pemanfaatan lumbung pangan di Indonesia. Hal ini disampaikan Prabowo Subianto di Hut Partai Gerindra ke-16 di Bali selasa kemarin. Selain itu Prabowo juga berjanji menyempurnakan program yang sudah berjalan. Saudara-saudara, sorry ya. Benar. Kita tidak mau. Manakala pelaku pagi beran, koalisi yang maju menerima mandat dari rakyat, tugas utama kita antara lain adalah suara sembah depangan. Kita mau menjamin tangan murah untuk seluruh rakyat Indonesia. Capres nomor urut tiga Ganjar Pranowo menyebut tiga jenderal mencelah-mencelah atau tidak dapat dipercaya. Karena pada pemilu 2019 ketiganya menolak Prabowo Subianto karena pernah dipecat saat aktif di militer. Namun di pemilu tahun ini tiga jenderal itu berbalik mendukung Prabowo. Tiga jenderal yang dimaksud adalah Luhut Binsar Panjaitan, Wiranto, dan Agung Gumelar. Hal ini disampaikan Ganjar di depan keluarga punawirawan TNI Polri sejauh tengah pada Rabu pagi. Waktu 2019 kita dalam satu kubu mereka menyuarakan itu. Dan itu jenderal. Dan itu jenderal. Lalu hari ini dia menarik dan memberikan dukungan. Sesuatu yang tidak bisa saya jadikan panutan. Dengan disiplin yang diajarkan dari keluarga saya. Anda ternyata mencelah-mencelah. Kalau saya lihat kubunya ada Pak Wiranto, ada Pak Agung, terakhir Pak Luhut kalau tidak salah menyampaikan dukungannya. Dan beliau-beliau ada rekamannya semua menyampaikan itu. Meskipun hak politiknya saya hormati tapi apakah ketiga beliau itu akan mengkoreksi omongan yang pernah dilakukan dulu. Kalau jawabannya ya silahkan dikoreksi dengan alasannya kami kalau tidak orang pasti akan melihat yang lain.